Fasilitas Terminal Pulau Gebang yang luas dibangun dan tersistem seperti bandara, tentu saja ini memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Terminal Pulau Gebang atau dikenal juga dengan nama Terminal Bus Terpadu Sentra Timur Pulau Gebang adalah salah satu terminal bus tipe A yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dan diresmikan pada 28 Desember 2016. Terminal ini dirancang oleh Arsitek Paul Tanjung Tan pada 2001 namun baru mulai dibangun pada 2009 dan merupakan terminal bus terbesar se-Asia Tenggara. Proyek ini diprakarsai oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dan menghabiskan dana sebesar 450 miliar rupiah. Terminal ini dibangun untuk menggantikan fungsi Terminal Pulau Gadung yang sudah tidak layak serta menghilangkan terminal bayangan di Jakarta yang selama ini menjadi penyebab kemacetan serta menyediakan fasilitas transportasi yang nyaman, aman dan aksesibel. Fasilitas yang ditawarkan pun tak kalah bagusnya. Selain mirip seperti bandara, terminal ini dilengkapi dengan eskalator, lift, kantin-kantin yang bersih dan nyaman serta lahan parkir yang luas. Sejak Januari 2017, seluruh bus antar-kota antar-provinsi kecuali tujuan Jawa Barat diwajibkan masuk ke Terminal Pulau Gebang untuk aktivitas naik dan turun penumpang. Tak hanya itu, terminal ini memiliki sistem pengolahan yang baik dengan boarding pass elektronik yang nantinya akan diterapkan. Ini tentu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar kota menggunakan bus yang lebih nyaman dan aman. Harinan Rohmah Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.